Oke teman-teman, kali ini kita akan pergi ke sebuah air tunnel yang sangat terkenal di kecematan air besar, yaitu air terjun Badawan. Dan teman-teman memang seperti biasa, untuk mencapai air terjun itu tidak mudah ya teman-teman, karena kita harus melalui jalan yang obstaclenya bisa dibilang jalan off-road. Dan kebetulan ini juga merupakan wilayah yang bisa dibilang masuk kategori sangat terpencil, jadi untuk mengakses setiap wilayahnya atau setiap desa itu cukup susah. Jadi bisa kita lihat jalannya itu sangat sulit dilalui, merupakan medan off-road, dan ya penuh dengan tantangan. Oke kali ini kita coba eksplor lagi kecematan air besar di Kalimantan Barat, yang memiliki potensi keindahan alam yang sangat bagus. Dan jalan tanah ini yang akan mengiringi perjalanan kami untuk mencapai sebuah air terjun indah di depan sana. Oke teman-teman, sebenarnya saya sudah beberapa kali sih melewati jalan ini, cuma entah kenapa ya, selalu saja ada kesulitannya. Jalan ini selalu berubah, kalau misalnya kondisi hujan, apalagi banyak motor yang lewat, pasti kondisi jalannya akan berubah-ubah, dan lajur yang harus kita pilih itu harus kita hati-hati. Oke teman-teman, kita makan api sedikit, kendala ya. Pemotor saya pecah, jadi bocor. Jadi ya, tapi untungnya masih ada lengkel, jadi bisa gantikan di sini. Mudah-mudahan nanti ke depannya tidak ketemu lagi masalah. Oke, badannya sudah selesai di tambal, setidaknya kita berangkat lagi. Memang ketika melewati jalanan seperti ini, pastinya akan ada hambatan dan kendala yang akan kita hadapi. Namun di sini kita tidak terlalu khawatir, karena sepanjang jalan ini kita akan melewati perkampungan-perkampungan, sehingga cukup mudah untuk mendapatkan pertolongan. Tetapi, kehati-hatian itu harus dan wajib. Selalu berhati-hati agar terhindar dari kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Oke teman-teman, sekarang saya sudah sampai di desa Dangia Aji. Jadi ini merupakan desa yang harus pertama kalian kunjungi sebelum pergi ke air terjunnya. Jadi ini bisa dibilang desa pintu gerbangnya ya. Jadi untuk bisa sampai ke sana kalian harus lapor diri dulu, kemudian isi buku tamu atau buku pendaftaran. Dan sampai dari sini dari desa ini kita akan jalan kaki nanti ke air tujuhnya selama satu jam. Jadi motornya kita parkirkan di sini, kemudian selanjutnya kita akan jalan kaki. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Oke teman-teman, sehatnya kita jalan kaki sekarang. Dan kita akan jalan kaki kurang lebih selama satu jam. Kita masuk ke Sultan Profis. Nah, oh iya, sebenarnya tadi sebelum kita jalan kaki dari desa atau rumah kepala dusun tempat kita melaporkan tadi, kita masih bisa menggunakan motor ya teman-teman. Sampai di tempat terakhir kita bisa motor tadi sekitar 20 menit dari tempat kepala dusun tadi. Jadi dari situ, sekarang kita jalan kaki sampai ke air terjunnya, menelusuri sungai yang ada di sini selama satu jam terakhir. Ini seperti menjadi bumbu pelengkap perjalanan kami. Menelusuri hutan pastinya akan memberi kesan tersendiri. di payongi pohon-pohon besar yang akan melindungi kami dari teriknya matahari. Kalimantan memang terkenal dengan hutan hujannya. Dan saat ini kami sangat beruntung karena bisa menelusuri hutan tropis yang sedang dilindungi. Oke teman-teman, kita istirahat dulu 15 menit. Ya memang ya, kalau misalnya kita tidak terbiasa trekking, untuk menelusuri jarang hutan itu harus sulit. Dan ini pastinya melelahkan. Tapi untuk mencapai tempat yang indah, memang betul usaha. Terima kasih telah menonton! Tapi di sini ada sungai segar yang bisa kita nikmati, bahkan bisa kita minum. Jadi ya, sepanjang perjalanan pasti tentu dahaga, pasti bisa terobati. Yuk, bisa lanjutkan. Untungnya, hutan ini memiliki aliran sungai kecil dari pegunungan. Sehingga, kita tidak perlu berat-berat membawa bakal air untuk melepas rasa haus. Masyarakat lokal pun, biasa memanfaatkan aliran sungai ini sebagai sumber air ketika masuk hutan. Jadi, kami tidak perlu khawatir untuk mengonsumsinya. Oh iya, dan satu lagi, ketika memasuki hutan untuk menuju ke air terjun berdawan, kita tidak perlu khawatir akan bersesat. Karena sepanjang jalan, kita akan dituntun pita oren sebagai penunjuk jalan, atau untuk lebih amannya, kita bisa menggunakan jasa porter atau penunjuk jalan pada masyarakat lokal. Ini mulai hujan. Jadi, saya harus setelah dulu untuk menaikkan tanah kan. Sekarang untuk mulai hujan, kayaknya perjalanan akan semakin berat karena pastinya nanti trek yang kita lalui akan menjadi licin. Mungkin salah satu hal yang tidak dapat kita hindari ketika memasuki hutan hujan, ya hujan itu sendiri, ini akan menambah tantangan. Namun, kali ini hujan bukanlah tantangan sesungguhnya. Oke, teman-teman. Sekarang kita harus mengeberangi sungai ini. Menambah-menangnya sungai tidak terlalu dalam, jadi, kita bisa dengan gampang untuk menyeberangi. Memang tidak ada jalan lain, air terjunnya berada di seberang sana. Jadi, mau tidak mau, kami harus menerjang aliran sungai ini. Untungnya, kali ini sungai sedang tidak pasang. Sehingga, dengan tertati, kami masih bisa menyeberanginya. Berita terjadi dengan jumlah tersebut. Seperti yang terjadi. Kenapa? Tidak. 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 Oke teman-teman, ternyata kita tibanya malam ya teman-teman, jadi ya sekarang kayaknya kita mesti ganti baju dulu karena basah, jadi kehujanan, kemudian sempat nyemprung sungai juga tadi, kemudian kita juga udah nanti kantena di belakang saya ini, udah buat shelter juga untuk masak, jadi nanti kita siap-siap dulu untuk ganti baju, memisikan diri ya, kemudian kita masak dan makan, dan untuk bisa melihat air terjunnya kayaknya kita harus menunggu sampai besok pagi, jadi kita akan bermalam dulu disini, besok kita lanjutkan untuk menikmati air terjun ini. Terima kasih telah menonton Tadi kita udah masak dan makan, nah sekarang kayaknya kita harus tidur. Nah, untuk menikmati air terjunnya, kita lakukan besok lagi, jadi sampai jumpa, besok pagi. Terima kasih telah menonton! 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 masih membawa tenda jadi ya demikian ini adalah inilah air terjun petawan semoga kalian juga bisa terima kasih selamat menikmati